Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, perkenalkan saya Putri Dayifadridah Saya Ridyani Ulfa Aprilyanti Saya Jahya Umi Anjiza Kami dari Miracle Team Universitas Ahmad Dahlan Halo teman-teman Halo Nah, kan Putri udah datang Gimana kalau kita lanjutin diskusi terkait kasus investigatif kita kemarin? Yaudah, yuk Boleh, kemarin kan aku udah baca-baca kasusnya Nah, diduga itu ada tindakan kecurangan Serta ketindak wajaran yang terjadi di perusahaan armad daerah Milik Provinsi ABC Nah, itu kecurigaannya apa aja sih? Untuk kecurigaannya itu ada beberapa Yang pertama itu adanya Tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan W Kemudian ada juga pungli Yang dilakukan oleh pengawas kapal feri Tapi ada temuan lagi loh Bahwasannya itu ada dugaan kepojoran pendapatan pembayaran Serta Mr. B itu tidak ada di lokasi kerja saat pengledaan dilaksanakan Wah, menarik ya untuk kita bahas lebih dalam Yaudah, yuk kita bahas Oke, ayo Indikasi ketidak wajaran dan kecurangan dalam kasus perusahaan pelayaran armada daerah milik Pemprov ABC 1. Adanya tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan W Biaya docking adalah salah satu biaya operasional yang dibiayai oleh subsidi angkutan pelayaran perintis Biaya docking telah dibayarkan oleh Satkar Perhubungan Darat Provinsi ABC kepada perusahaan pelayaran armada daerah Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya tunggakan biaya docking sebesar Rp1.285.613.300 per 10 Juli tahun XXXX untuk dok perkapalan W Diduga Direktur Utama belum membayarkan biaya docking kepada dok perkapalan W dan melakukan pengledahan uang dalam jabatan Dalam bentuk fraud penyimpangan atas aset sehingga menimbulkan kerupiah negara 2. Adanya pungli kepada KMP Tanjung 123 di Dermaga 345 Pungli dilakukan Mr. C selaku pengawas kapal feri di perusahaan ABC Melalui perantara staf pengawas lapangan pada KMP Tanjung 123 di Dermaga 345 Untuk menyerahkan trip kapal sebesar 500 setiap harinya Hal tersebut merupakan tindak penyalahgunaan mewenang dalam bentuk korupsi berupa penerimaan tidak sah atau ilegal dan pemerasan ekonomi Mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Pasal 8 tentang tindak pidana korupsi Adanya pungli yang berkelanjutan diduga karena staf pengawas lapangan merasa bahwa pekerjaannya akan terancam apabila dirinya melaporkan ke atasan Sebab Direktur Perusahaan merupakan kakak kandung dari Mr. C Yang ketiga adanya hubungan istimewa antara Direktur Utama dan Pengawas Mr. C adalah pengawas kapal feri dari perusahaan ABC sekaligus adik kandung Mr. B Selaku Direktur Utama Perusahaan Pelayaran Armada daerah milik Pemprov ABC Diduga terjadi ketidakwajaran pada saat pengangkatan Mr. C yang masih memiliki hubungan istimewa dengan Mr. B Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 30 Bahwa dilarang adanya hubungan keluarga sampai derajat ketiga dalam satu perusahaan daerah yang sama Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan sehingga terjadi kolusi antara Direktur Utama dan Pengawas 4. Kebocoran pendapatan pembayaran yang tidak efektif Terdapat kebocoran pendapatan pembayaran KMPA dan KMPB tahun XX1X dan XX2X Perusahaan Pelayaran Armada daerah Provinsi ABC seharusnya membayarkan pendapatan fee sebesar 10% dari nilai kontrak Namun temuan di lapangan menyatakan bahwa uang tidak masuk dalam kas KMPA dan KMPB yang seharusnya menjadi pendapatan kas perusahaan Hal ini dikarenakan pendapatan fee belum dibayarkan ke perusahaan tersebut dan tidak adanya penagihan yang dilakukan oleh KMPA dan KMPB Diduga terdapat indikasi kecurangan manipulasi laporan keuangan oleh Mr. B yang digunakan untuk kepentingan pribadi 5. Ketidakhadiran Mr. B saat pengledahan Mr. B selaku Direktur Utama tidak berada di kantor saat tim penjidik melakukan pengledahan ruang kerjanya Hal ini menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan adanya pengetahuan atau keterlibatan Mr. B dalam praktik penyimpangan yang sedang diselidiki Meskipun tidak dijelaskan secara langsung dalam teks bahwa Mr. B terlibat dalam kecurangan Ketidakwajaran muncul ketika Mr. B tidak berada di kantor saat pengledahan dilakukan Hal ini dapat menunjukkan adanya pengetahuan dan keterlibatan Mr. B dalam praktik-praktik penyimpangan yang sedang diselidiki Langkah yang dilakukan untuk membuktikan kecurangan yang terjadi dalam perusahaan pelayaran armada daerah milik Pemprov ABC Yang pertama kecurangan membayar biaya doking kepada dok perkapalan W Cara membuktikannya yaitu yang pertama dengan pengamatan mengenai prosedur dan proses penerimaan biaya doking dari Satker Kemudian dilakukan konfirmasi kepada dok perkapalan W dan Satker terkait pembayaran biaya doking Selanjutnya permintaan keterangan kepada bagian penerimaan dan pengeluaran kas untuk mendapatkan informasi Dan data terkait pembayaran biaya doking dari Satker Kemudian dilanjutkan penerimaan dengan melacak penerimaan biaya doking Dan yang terakhir dilakukan perhitungan atas jumlah pengawal biaya doking Kecurangan yang ketiga yakni penghutan liar atau pungli Cara membuktikan pungli yaitu Dapat dilakukan dengan pertama pengamatan terhadap CCTV di tempat kejadian perkara dilakukannya pungli Kemudian konfirmasi kepada staf pengawas lapangan dan KMP Tanjung 123 Kemudian dilakukan permintaan keterangan kepada Mr. C, staf pengawas lapangan dan KMP Tanjung 123 Dilanjutkan dengan penelusuran bukti atas pembayaran dari KMP Tanjung 123 Dan yang terakhir perhitungan atas jumlah trip yang sudah dibayarkan Kemudian untuk curangan yang terakhir adanya kebocoran pendapatan pembayaran yang tidak efektif Nah untuk langkah membuktikannya yaitu Yang pertama dengan pengamatan melakukan observasi terhadap kontrak perjanjian Kemudian melusuri waya transaksi pemasukan dan pengeluaran di perusahaan ABC Kemudian dilakukan konfirmasi atas pembayaran fee kontrak kerjasama kepada KMPA dan KMPB Dilakukan penelusuran bukti pembayaran KMPA dan KMPB Tanda terima fee dari KMPA dan KMPB Serta bukti pemasukan dan pengeluaran khas untuk dibandingkan dengan laporan arus tes di perusahaan Langkah yang terakhir yaitu melakukan perhitungan untuk mengetahui berapa fee yang seharusnya diberikan kepada KMPA dan KMPB Kerugian atau potensi kerugian yang dialami Dengan adanya indikasi kecurangan yang terjadi, jumlah kerugian yang dirilita oleh BUMB Diberikan sebesar Rp1.285.613.300 per 10 Juli tahun XXXX Kemudian potensi kerugian juga dialami oleh KMPA dan KMPB Karena fee 10% dari nilai kontrak tidak dibayarkan oleh perusahaan pelayaran armada daerah Pemprov ABC Kemudian selain itu karena adanya pengutahan liar KMP123 juga mengalami kerugian sebesar Rp1.080.000.000 untuk setiap tahunnya Jika dihitung berdasarkan pengutan liar yang ditarik yaitu Rp500.000 dikalikan dengan 6 kali trip setiap hari Selanjutnya yaitu tanggung jawab auditor dalam mengungkapkan kasus pada perusahaan pelayaran armada daerah Tanggung jawab penulis sebagai auditor dalam mengungkapkan kasus ini yaitu yang pertama melakukan pendekreksian kecurangan Kecurangan dapat tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu yang bersuat personal atau red flag Seperti perubahan gak hidup, perilaku seseorang, serta keluhan atas kecurigaan dari orang sekitar Dalam kasus ini terdapat laporan dari Ketua Badan Pengawas Perusahaan BUMD yang merupakan red flag Dari indikasi adanya kecurangan berupa fraud misappreciation asset, korupsi, dan juga fraudulent financial reporting Yang kedua yaitu melakukan penelidikan secara menyeluruh dan objektif terhadap dukaan penyimpangan yang terjadi Dalam melakukan penelidikan, auditor harus bersuat objektif dan juga kehatian-kehatian Prosedur audit yang dilakukan yaitu yang pertama membuat perencanaan investigasi dilanjutkan dengan pengumpulan bukti Dilanjutkan dengan lawan cara pihak terkait, dilanjutkan dengan analisis temuan dan juga pelaporan dan juga proses pengadilan Selanjutnya yaitu peran utama auditor yaitu memberikan saran dan juga solusi pencegahan agar tidak terjadi kembali tindakan kecurangan Dalam kasus ini sistem pengendalian internal yang tidak berjalan dengan baik memudahkan terjadinya fraud Solusi dan juga pencegahannya yaitu yang pertama membangun struktur pengendalian internal yang baik menggunakan renangga pengendalian coso Yang kedua mengefektifkan aktivitas pengendalian internal dengan cara review kinerja, pengelolaan informasi, pengendalian fisik dan juga pemisahan tugas Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kultur organisasi dengan mengimplementasikan prinsip GCG Dan yang terakhir yaitu mengefektifkan fungsi internal audit Selanjutnya yaitu teori pendukung kerangka berpikir Dalam mendukung kerangka berpikir kasus, kami menggunakan teori fraud hexagon yang menjelaskan bagaimana mengetahui tindakan seseorang saat melakukan kecurangan Beberapa poin dari fraud hexagon yaitu yang pertama adanya pressure, adanya tekanan finansial, tekanan kebisaan buruk Dan juga tekanan yang berbulan dengan pekerjaan diduga mendorong Mr. B berani melakukan tindakan kecundangan atas biaya docking Dan juga kepecuran pendapatan pembayaran fee serta Mr. C dalam melakukan pungli Yang kedua yaitu capability, kapasitas atau keunangan yang dimiliki oleh Mr. B selaku direktur utama dan juga Mr. C selaku pengawas kapal feri Membuat terciptanya konflik kepentingan pribadi dengan menggunakan keunangan yang dimilikinya untuk memudah fraud yang dilakukan Yang ketiga yaitu opportunity, lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan dan tidak adanya pengawasan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh Mr. B dan juga Mr. C dalam melakukan fraud Selanjutnya yaitu rationalization, Mr. B dan Mr. C menganggap apa yang mereka lakukan merupakan suatu tindakan yang tidak melanggar hukum dan peraturan yang ada Serta merupakan hal yang kecil, mereka merasa tindakan tersebut atas balas jasanya terhadap perusahaan Sehingga mendasari bahwa apa yang dilakukan merupakan sah selama mereka bekerja dengan benar Yang kelima yaitu arrogance, jabatan Mr. B selaku direktur utama BUMD dan juga Mr. C sebagai pengawas kapal feri Membuat mereka merasa lebih tinggi kedudukannya ketimbang pihak lain Sikap superioritas tersebut menyebabkan sikap serakah dan merasa bahwa pengendalian internal tidak berlaku untuk dirinya pribadi Yang terakhir yaitu collusion, fraud yang dilakukan merupakan bentuk korupsi pengelapan dana yang dilakukan oleh Mr. B dan juga Mr. B Melakukan penipuan kepada suatu pihak, dimana pihak yang tertipu yaitu Satkar Perhubungan Darat dan juga pemerintah daerah dengan tujuan yang tidak baik Baik, itu tadi penjelasan terkait kasus perusahaan pelayaran armada daerah Provinsi ABC Ada pun kesimpulannya yaitu terdapat fraud berupa aset misappropriation, korupsi, dan fraud dengan finansial reporting Sekian dari Medical Team Universitas Ahmadalan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh